Yenisang memberi perintah, dan beberapa orang yang mengintai bergerak. Keempat dewa bumi yang mengintai terbang menjauh dan diam-diam pergi ke posisi di sekitar Luli. Setelah keempat orang itu mengambil posisi masing-masing, mereka semua mengeluarkan beberapa batu formasi di tangan mereka dan terus menghantam tanah. Saat setiap batu formasi tertanam, kecepatan aliran sungai darah jelas meningkat. Om, Luli dan Kemang segera menyadari masalahnya. Luli memandang Kemang seperti pisau dan berkata, apakah kamu ingin membasmi keempat orang ini? Tidak, haha. Kemang tersenyum percaya diri dan berkata jika formasi ini terbentuk, mungkin saya masih takut pada mereka. Tidak mudah bagi mereka untuk memulainya lebih awal sekarang. Sebuah cahaya menyala di tangan Kemang, dan banyak batu formasi muncul, dia melirik ke arah Luli dan berkata, Ya Tuhan, aku akan turun. Tolong biarkan binatang Yen Kui menjagaku sebentar, dan aku akan menghancurkannya, formasi dengan formasi. Tidak perlu turun. Luli tersenyum tenang dan berkata, Kamu ingin pergi kemana? Aku bisa mengikutimu saja. Kamu akan benar-benar aman di Kastil Lingfengku. Terima kasih, Tuhan Yang Mahasa. Ditemani oleh Luli merupakan suatu kehormatan bagi segelintir orang di Tiongkok, bukan? Kemang sedikit bersemangat, dan batu formasi di tangannya tiba-tiba terbang ke bawah. Kecepatannya jauh lebih cepat daripada empat Dewa Bumi Klan Yu, dan teknik pemotongannya lebih mahir. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Luli mengikuti Kemang dan terbang berkeliling, dan Kemang menembakkan batu formasi terus-menerus. Luli mengikutinya sepanjang jalan, siapapun yang berani mendekat akan diselimuti oleh Kastil Lingfeng, kemudian dia pingsan dan jatuh ke tanah seperti babi mati. Kempat Dewa Bumi Klan Yu bertekad untuk mati, tetapi mereka tidak tahu bahwa Luli tidak peduli sama sekali. Binatang Yinkui itu berdiri diam dan membiarkan sersan Klan Yu menyerangnya. Hah! Kastil Lingfeng dapat mengisolasi eksplorasi spiritual, keempat Dewa Bumi Klan Yu tidak mengetahui situasi di dalam Kastil Lingfeng, tetapi mereka sering melihat seberkas cahaya putih terbang keluar dan menembaki tanah. Setelah menembak beberapa saat, mereka melihat ke arah tanah, hanya untuk menemukan bahwa itu adalah batu formasi. Apa yang sedang dilakukan Luli? Apakah dia ingin membentuk formasi besar untuk melindungi dirinya sendiri? Kempat Dewa Bumi terkejut dan bingung, tetapi Luli tidak peduli apakah mereka lebih baik. Mereka semua telah mendengar tentang kekuatan formasi pembasmian Dewa Darah. Jika berhasil diaktifkan nanti, Luli tidak akan bisa melindunginya dirinya bahkan jika dia mengerahkan lusinan formasi besar. Hef! Kamu masih ingin mengatur formasi sekarang? Apa kamu hanya berimprovisasi? Sudah terlambat! Seorang Earth Immortal dari Klan Bulu berpikir dengan nada menghina, dan batu formasi di tangannya disusun lebih cepat. Faktanya, mereka tidak takut Luli menghentikan mereka dari menyiapkan formasi, karena formasi tersebut masih dapat diaktifkan meskipun beberapa batu formasi dihancurkan, tetapi kekuatannya akan sedikit lebih lemah. Sekarang keempat Dewa Bumi terus-menerus menyusun batu formasi, puluhan ribu di antaranya telah disusun dalam waktu yang begitu singkat, bahkan jika Luli ingin menghancurkan batu formasi, itu sudah terlambat. Wuh! Suara klakson yang merdu terdengar, dan semua pasukan Klan Yu di luar lembah sepertinya berada di ambang amnesti umum, mereka bergegas menuju lembah Dewa Bulu seperti air pasang, lalu mereka semua memasuki lembah Dewa Bulu dan menghilang ke dalam kabut putih tebal. Apakah kamu akan menyalakannya? Kemang tersenyum tipis dan berinisiatif menjelaskan kepada Luli ya Tuhan, jangan khawatir, formasi batinku telah diatur. Formasi batin ini sendiri dapat menembus formasi mereka yang belum terbentuk. Yah, mereka belum aku belum membukanya. Aku akan membentuk formasi luar lainnya, dan kali ini aku akan membuat mereka putus asa. Luli mengangguk sedikit dan terus terbang bersama Kemang. Batu formasi yang tak terhitung jumlahnya ditempatkan. Kemang sendiri mampu menempatkan batu formasi lebih cepat dari empat orang. Nyalakan, Luli, mari kita lihat bagaimana kamu mati kali ini. Sesaat kemudian, setelah Dewa Bumi dari suku Bulu meletakkan semua batu formasi di tangannya, dia tiba-tiba meraung, lalu menyemburkan sejumlah besar darah dari mulutnya, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat, tubuhnya gemetar, dan dia duduk turun ke tanah. Engah, hal yang sama juga terjadi pada tiga Dewa Bumi lainnya dari klan Bulu. Ketiganya memuntahkan sejumlah besar darah, dan napas tubuh mereka melemah tajam. Seolah-olah mereka telah berusia ratusan tahun pada saat ini, dan mereka bahkan tidak bisa berdiri. Darah keempat orang itu menyulut api padang rumput seperti percikan api, dan tanah bersinar dengan seberkas cahaya. Sungai darah tiba-tiba melonjak, seolah-olah mendidih karena suhu tinggi. Sungai darah mulai mengalir dengan cepat, seperti naga darah yang berlari di tanah, kekuatan mengerikan menyelimuti radius lebih dari 10 mil, dan ruang itu sepenuhnya tertutup. Cici, sungai darah di bawah tanah tiba-tiba melonjak ke langit, seperti naga berwarna merah darah yang akan terbang ke langit. Pada saat yang sama, naga darah yang tak terhitung jumlahnya membubung ke langit dari segala arah, menuju ke arahku jauh di langit, tampak membentuk sangkar berdarah besar, mengunci binatang Luli Yinkui dan Kemang di dalamnya. Bangkit, tangan Kemang bersinar dengan sinar energi yang sangat besar, dan mengeluarkan aliran energi misterius ke bawah. Tanah di bawahnya tiba-tiba bersinar terang, dan kemudian kabut putih menyebar, memenuhi seluruh ruangan. Hah, empat dewa bumi yang sangat lemah dari klan Yu tiba-tiba membuka mata mereka dan melihat formasi pembasmi dewa darah dengan heran. Menurut Urayan Yeni Sang, tidak akan ada kabut putih dalam formasi ini. Mungkinkah ada yang salah? Kabut putih, selalu ada pengintai di luar lembah dewa bulu yang mencari informasi, dan hampir setiap saat seseorang melaporkan Yeni Chang. Ketika dia mendengar laporan pengintai, matanya penuh keheranan. Dia telah mengerahkan formasi pembasmi dewa darah beberapa kali. Meskipun pengaturan skala kecil, tidak pernah ada masalah, apalagi munculnya kabut putih. Mungkinkah, Yeni Sang tiba-tiba merasakan sesuatu yang buruk di hatinya, Luli telah melihat formasi sebelumnya dan berhenti membasmi. Sekarang setelah ada perubahan, dapatkah dikatakan bahwa, Luli juga ahli dalam formasi. Apakah dia mencoba menghancurkan formasi? Saya belum pernah mendengar dari intelijen bahwa Luli mengetahui formasi terlarang, dan saya telah mempelajari formasi terlarang sejak saya masih kecil, dan telah mempelajarinya selama 15 tahun. Formasi pembasmi dewa darah ini diturunkan padaku oleh seseorang, kenapa? Bisakah itu dipatahkan dengan mudah? Yeni Sang tidak percaya pada kejahatan, jadi dia melompat ke udara dan terbang menuju mulut lembah. Dia ingin melihat dengan matanya sendiri, bagaimana susunan pembasmian yang dia atur bisa ditembus dengan begitu mudah. Ketiga tetua itu ketakutan dan khawatir, takut Yeni Sang akan terluka, jadi mereka mengikutinya satu demi satu. Ketiga pangeran itu berpikir sejenak dan mengikuti bersama, semua orang sampai di pintu masuk lembah dewa bulu, tapi tidak ada yang berani keluar. Cici, di gurun di kejauhan, naga darah yang tak terhitung jumlahnya bangkit dari tanah dan terjalin satu sama lain di udara, membentuk penjara darah yang menyelimuti area dengan radius lebih dari 10 mil, empat dewa bumi klan bulu ada di dalamnya. Namun, pada saat ini, sangkar penjara darah dipenuhi asap putih, dan pemandangan di dalamnya tidak dapat dilihat dengan jelas, bahkan pikiran dewa pun tidak dapat mendeteksinya. Darah yang tak terhitung jumlahnya di tanah berkumpul dengan gila-gilaan pada saat ini, bergegas menuju kandang penjara darah. Ketika semua darah terkumpul di kandang itu, formasi akan selesai. Semuanya normal, satu-satunya hal yang tidak normal adalah ada kabut putih di dalamnya. Yeni Sang melihat dengan hati-hati beberapa kali, matanya yang indah penuh keraguan. Setelah beberapa saat, matanya tiba-tiba menyusut, seluruh tubuhnya sedikit gemetar, dan wajahnya menunjukkan kepahitan. Dia menggelengkan kepalanya dan bergumam aku meremehkannya. Dia adalah pahlawan di dunia, Luli memang bukan orang biasa, susunan pembasmi dewa darah telah dipatahkan. Cici, kabut putih dalam formasi tiba-tiba mengembun menjadi naga kabut putih raksasa, dan kemudian naga putih dan naga darah ini saling terkait. Tiba-tiba ada masalah dengan arah pergerakan naga darah, seluruh formasi meledak, darah menghujani seluruh langit, dan langit berubah menjadi merah darah yang mengejutkan. Arai pembasmi dewa darah telah rusak. Bagus sekali, Kemang melihat susunan pembasmi naga darah yang sepertinya memiliki kekuatan dewa meledak, Luli tertawa terbahak-bahak dan tidak ragu untuk memujinya. Terima kasih kepada guru suci Hongfu, Kemang membungkuk rendah dan berkata, formasi aneh ini sangat kuat. Jika saya tidak menemukannya lebih awal dan mengaturnya terlebih dahulu, saya tidak akan bisa memecahkannya. Klan Yu memiliki ahli formasi, Tuan Suci berhati-hatilah. Yah, aku mengerti, kamu bisa memasuki Tian Si Pearl dulu. Luli mengangguk sedikit dan memasukkan Kemang ke dalam mutiara jahat surgawi. Dia memandang binatang Yinkui dan memerintahkan melalui kontak mental robek keempat hantu tua ini. Kecerdasan spiritual binatang Yinkui tidak kuat, tetapi memiliki hubungan spiritual dengan Luli, setelah bekerja sama beberapa saat, ia dapat memahami perintah sederhana yang disampaikan oleh Luli. Menggertak, tubuhnya sebesar gunung berlari kencang, dan dalam sekejap ia berlari ke depan dewa bumi Klan Bulu, ia mengangkat cakarnya dan menamparkan dewa bumi Klan Bulu dengan keras. Ledakan, dewa bumi dari Klan Bulu ini baru saja memuntahkan sejumlah besar darah untuk mengaktifkan arai pembasmi dewa darah. Sekarang dia sangat lemah dan tidak bisa menghindari pukulan itu. Dia dipukuli habis-habisan ke tanah dan diubah menjadi bubur kertas. Hei, binatang Yinkui melintas dan pergi mengejar tiga dewa bumi lainnya dari Klan Yu. Tiga lainnya ingin melarikan diri, tetapi mereka sangat lemah sehingga sulit untuk berdiri. Bagaimana mereka bisa lolos dari kejaran binatang Yinkui? Hanya dalam sepuluh napas, ketiga dewa bumi dipukuli sampai mati. Luli mengalihkan perhatiannya ke lembah Yusen. Seluruh pasukan mundur ke lembah Yusen. Lembah itu diselimuti kabut putih. Yeni Chang dan yang lainnya mundur ke gunung Yishen. Semua orang kuat Klan Yu bersiap, seolah-olah mereka siap menghadapi musuh yang tangguh. Sepertinya ada pengaturannya. Luli melihat sekeliling dengan pikiran spiritualnya dan melihat bahwa bagian luar lembah dewa bulu hanyalah tata letak tingkat pertama. Dia dan Kemang menerobos formasi pembasmi dewa darah. Tingkat pertama telah dilewati. Lembah dewa bulu telah dilewati? Mungkin level kedua, kan? Sepupu kecil Ye Luo ini sangat kuat. Luli sedikit terkejut. Status bibrida bulu manusia di Klan Yu jelas tidak tinggi. Bagaimanapun, mereka bukanlah Klan Yu berdarah murni. Sama seperti keluarga lu, jika keturunan keluarga lu menangkap wanita Klan Iblis Bulu dan melahirkan seorang anak, apakah statusnya di keluarga lu akan tinggi? Terlahir dalam posisi rendahan, tetapi duduk dalam posisi tetua agung Klan Yu, mampu mengatur susunan pembasmian yang begitu menakutkan, dan mencapai tingkat alam abadi duniawi, Ye Nichang dapat dianggap sebagai wanita yang aneh. Bang-bang-bang, Luli berdiri di atas kepala binatang Yin Kui, dan kemudian mengendalikan binatang Yin Kui itu untuk berjalan perlahan di luar lembah dewa bulu. Langkah kaki berat dari binatang Yin Kui menghantam hati anggota Klan Yu yang tak terhitung jumlahnya di dalam seperti panggilan iblis untuk hidup, membuat suasana di lembah menjadi sangat husuk. Luli berhenti di luar lembah, pikiran rohaninya melonjak seperti air pasang, dan dia dengan hati-hati menjelajahi lembah. Lembah ini begitu besar sehingga pemikiran spiritualnya tidak dapat menutupi semuanya, dan beberapa loteng kastil memiliki batasan kuat yang menghalangi mereka untuk menjelajah. Dalam putaran penyerangan tadi, lebih dari 1 juta pasukan Klan Yu dibasmi oleh Luli dan binatang Yin Kui, pada saat ini, 8 juta pasukan yang tersisa semuanya mundur ke sisi kiri dan kanan lembah dewa bulu. Ada sebuah kastil yang padat di tengahnya, dan tidak banyak prajurit yang dapat ditemukan setelah memindainya dengan kehendak ilahi. Pasukan terkonsentrasi di kiri dan kanan, dan yang kuat ada tepat di belakang. Ini terlihat seperti sebuah kantong, menunggu saya masuk. Luli merenung secara diam-diam, lalu melepaskan kastil Ling Feng kecil, membiarkan Kemang keluar dan membiarkannya diam-diam menjelajahi tata letak lembah. Kemang adalah salah satu kartu asnya, dan Luli melepaskan kastil Ling Feng hanya untuk mencegahnya terekspos. Ia mengubah struktur kastil Ling Feng agar Kemang dapat dengan mudah menjelajahi situasi di luar. Kemang menyelidiki dengan cermat, dan setelah waktu dupa penuh berlalu, dia berkata ada beberapa batasan formasi di lembah, tetapi tampaknya tidak kuat. Formasi terkuat di dalam sedang dilepaskan saat ini, yaitu formasi terperangkap. Formasi aneh kakek lu dan yang lainnya aneh. Apa niat klan Yu memasang formasi seperti itu? Kemang sangat ahli dalam batasan formasi, jika dia tidak dapat melihat masalahnya, maka seharusnya tidak ada batasan formasi yang kuat. Namun, mengingat situasi formasi pembasmi dewa darah barusan, Luli harus berhati-hati. Tentara Yu klan tidak mundur. Sebaliknya, dia mundur ke lembah. Prajurit biasa tidak dapat melukai dia dan binatang yinkui. Apa gunanya prajurit itu mundur? Apakah anda bersiap untuk mati lagi? Luli berpikir sejenak dan berkata, apakah kamu punya saran bagus untuk mencegah mereka membentuk formasi untuk menipu orang? Ada cara yang sederhana dan efektif. Senyuman dingin muncul di bibir kemang dan dia berkata hancurkan formasi dengan kekuatan. Tidak peduli konspirasi atau trik apa yang dilakukan pihak lain, aku akan menghancurkannya sendiri. Kakek Ludan yang lainnya baik-baik saja untuk saat ini, jadi begitulah tidak perlu khawatir tentang mereka. Karena pihak lain telah mengatur sesuatu, Saint Sang Master dapat menghancurkan seluruh pengaturan lawan sedikit demi sedikit. Misalnya, anda meledakan gunung di kedua sisi terlebih dahulu, membantai pasukan mereka di kedua sisi, hancurkan kastil sedikit demi sedikit, dan akhirnya ratakan seluruh lembah Dewa Bulu hingga rata dengan tanah. Di tanah, bahkan jika pihak lain membuat pengaturan apapun, itu tidak akan ada gunanya. Itu masuk akal, Luli berpikir sejenak dan mengangguk setuju, tidak peduli berapa banyak trik yang kamu buat, aku akan menghancurkan semuanya sendiri. Selama anda perlahan dan terus menyerang lembah Dewa Bulu sedikit demi sedikit, anda tidak akan bisa menipu diri sendiri bahkan jika lawan punya pengaturan. Luli membawa Kemang masuk, memindainya dengan pikiran rohaninya, dan akhirnya mengunci pegunungan di sebelah kiri. Dia mengendalikan binatang Yin Kui dan melangkah ke kiri, meninggalkan pengintai klan Suang Yu yang tak terhitung jumlahnya dengan mata ragu. Bang bang bang, Luli bergegas ke pegunungan di sisi kiri lembah. Lembah Yusen dikelilingi oleh pegunungan di tiga sisinya. Gunung Yusen di utara adalah yang tertinggi dan mengjulang tinggi. Puncak di kiri dan kanan relatif lebih kecil, tetapi ukurannya besar, masih sangat tinggi. Binatang Yin Kui, hancurkan gunungnya. Luli melambaikan tangannya, dan binatang Yin Kui diluncurkan, tubuhnya yang kekar setinggi gunung bergegas menuju gunung, dengan tanduk di kepalanya di bagian depan, siap untuk memukulnya langsung dengan tanduk kepalanya. Ledakan, lumpur dan bebatuan terciprat, seluruh pegunungan berguncang hebat, dan batu-batu besar berjatuhan. Puncak di tiga sisi lembah Yusen terhubung, sehingga ketiga gunung itu bergetar hebat, Yenisang, yang berdiri di gunung Yusen, dapat dengan jelas merasakannya. He he, ketiga tetua klan Yu saling memandang dan tersenyum pahit Luli mengendalikan binatang Yin Kui ke kiri, dan mereka menebak sesuatu. Luli tidak memilih untuk menyerang secara langsung, dia jelas telah mengetahui sesuatu. Penatua yang hebat, seorang tetua memandang Yenisang dengan ekspresi serius, tetapi yang terakhir melambaikan tangannya dan berkata segala sesuatu yang perlu diatur telah diatur. Ini adalah kekuatan terbesar kita. Jika kita tidak dapat menjebak Luli dengan pembasmian ini, kita akan mati. Kita, klan Yu, karena itu adalah kehendak Tuhan, apa gunanya kita khawatir dan berjuang? Mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi. Ketiga pangeran itu merasa tidak yakin. Saat pegunungan di sebelah kiri bergetar lagi dan lagi, pangeran tertua menjadi pucat dan berkata, Adik kelima, kenapa kita tidak mundur dulu? Kamu tidak akan takut kehabisan kayu bakar jika kamu menjaga perbukitan hijau, kan? Ya, dua pangeran lainnya setuju dan mengangguk. Keluarga kerajaan klan Yu memiliki dunia kecil yang besar. Mereka masih dapat menikmati kemuliaan dan kekayaan di dalamnya setelah bersembunyi di dalamnya. Jika kamu ingin pergi, silakan. Ye Nisang tidak melihat mereka, tetapi melihat ke arah Luli, dengan senyum sedih di wajahnya, dan bergumam keluarga kerajaan klan Yu selalu membutuhkan seseorang untuk tinggal. Jika tidak, Luli akan merasa bahwa keluarga kerajaan kita tidak punya siapa-siapa. Bum-bum-bum, tanah longsor dan retakan tanah, batu-batu besar terguling, kerikil beterbangan, serta asap dan debu mengepul. Puncak di sisi kiri lembah Dewa Bulu tidaklah kecil, setidaknya berdiameter beberapa ratus kaki dan tinggi seribu kaki. Pada saat ini, di bawah pengaruh binatang Yinkui, lubang-lubang besar telah terbentuk di puncak gunung. Setiap kali binatang Yinkui berlari dengan kecepatan penuh, ia dapat membuat lubang yang dalam di separuh puncak gunung. Banyak batu-batu besar di puncak gunung yang terguling, setiap kali menghantam gunung, gunung tersebut bergetar hebat, dan selalu ada tanda-tanda keruntuhan. Ada jutaan tentara yang ditempatkan di bawah puncak gunung di lembah, mereka memandangi puncak gunung yang berguncang hebat dengan ketakutan, seolah-olah mereka takut puncak gunung tersebut akan runtuh dan mengubur mereka hidup-hidup. Faktanya, meskipun gunung itu runtuh, para prajurit ini tidak akan hancur berkeping-keping. Bagaimanapun, mereka semua adalah pejuang, dan mereka bisa terbang. Paling-paling, mereka akan menderita beberapa kerusakan. Namun puncak besar itu runtuh dan runtuh, yang masih memberikan banyak tekanan psikologis pada orang-orang, sehingga beberapa sersan sudah menjadi gila. Jika para komandan di atas tidak memberi perintah untuk mengungsi, mereka pasti sudah lama bubar. Boom! Binatang yin kui itu bertabrakan lagi, dan kali ini gunung itu berguncang lebih keras lagi. Akhirnya terdengar suara klakson dari sisi gunung Ishen. Semua sersan di sini merasa lega dan terbang menuju alun-alun di tengah lembah. Boom! 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 Sebelum mereka mencapai alun-alun besar di tengah, suara gemuruh besar datang dari kiri, tentara yang tak terhitung jumlahnya berbalik dan melihat bahwa gunung besar itu memang telah runtuh. Gunung itu longsor, batu-batu besar berjatuhan, asap dan debu mengepul, dan suara gemuruhnya seperti guntur, pemandangannya sungguh menggemparkan. Raungan itu berlangsung selama separuh waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, namun asap dan debu belum juga hilang. Puncak gunung semuanya runtuh, dan tempat di mana tentara dulu berada dipenuhi dengan batu-batu besar dan lapisan lumpur, berantakan dan hancur. Gertakan, raungan terdengar, dan seekor binatang raksasa terbang keluar dari lumpur dan bebatuan, sayapnya yang besar terbentang, menutupi langit. Ia meraung ke langit, dan darah yang keras dan menakutkan memenuhi udara, dan banyak gigi sersan mulai berceloteh lagi. Hei! Seorang pemuda berambut putih terbang keluar dari asap dan berdiri di atas kepala binatang yinkui, dia melihat sekeliling, melambaikan tangannya yang besar, dan binatang yinkui itu berlari menjauh. Bum-bum-bum, ada banyak kastil dan loteng di lembah Dewa Bulu. Kemanapun binatang yinkui lewat, semuanya berubah menjadi reruntuhan. Banyak pavilion indah, pavilion air, bebatuan, dan kolam kecil dihancurkan. Namun, binatang yinkui tidak berlari menuju tengah lembah, melainkan hanya berlari di area kiri lembah, sepertinya bersiap untuk menghancurkan semua kastil pegunungan di sini. Bas! Tubuh binatang yinkui menabrak sebuah kastil besar, lampu kastil menyala dan ada batasan, menghalangi jalan binatang yinkui. Benar saja, ada pengaturannya, haha. Luli berdiri di atas batu besar di tepi lembah dan menyaksikan dengan mata dingin, setelah binatang yinkui gagal menghancurkan kastil dengan satu pukulan, dia melompat tinggi dan kemudian menghantam kastil dengan cakarnya yang besar. Ledakan, kali ini, pembatasan kastil tidak dapat diblokir, kastil dengan mudah hancur berkeping-keping, dan dua sosok terbang keluar dari dalam, mencoba melarikan diri menuju alun-alun pusat lembah. Terlambat, Luli menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tanduk di kepala binatang yinkui itu menyala, dan kemudian gelombang udara merah menyebar dari tubuhnya. Dua orang kuat klan Yu yang melarikan diri segera tidak bisa bergerak, dan tubuh mereka diselimuti oleh aliran udara merah. Gertakan, binatang yinkui menengada ke langit dan meraung beberapa kali, lalu menjentikan tubuhnya dan memukul dua orang kuat dari suku bulu sampai mati dengan jentikan cakarnya. Kedua orang kuat dari klan Yu ini sangat kuat dan memiliki alam abadi duniawi, namun, mereka tidak memiliki perlawanan di bawah cakar raksasa binatang yinkui dan langsung dipukuli hingga berkeping-keping. His, sersan yang tak terhitung jumlahnya menghirup udara dingin. Kedua dewa bumi klan Yu itu adalah salah satu tokoh besar klan Yu. Mereka hampir tak terkalahkan di hati sersan klan Yu, tetapi mereka dibasmi seketika oleh binatang yinkui. Bum-bum-bum, binatang yinkui membasmi dua ratu peri dari klan bulu, nyaris tidak berhenti, dan terus berlari menuju area terdekat. Pada saat ini, cahaya bersinar di beberapa kastil yang tidak hancur, dan empat dewa bumi terbang keluar, terbang menuju alun-alun pusat seperti pedang tajam. He he, Luli tidak mengambil tindakan. Dewa bumi klan Yu yang mengintai ini bisa saja melarikan diri, yang berarti pengaturan mereka gagal. Dia tidak takut pada orang kuat dari klan Yu di permukaan, tapi takut ditipu oleh mereka secara diam-diam. Ada ribuan bangunan di sisi kiri lembah, tapi semuanya diinjak oleh binatang yinkui hanya dengan dua batang dupa. Ketika memang tidak ada bangunan di sebelah kiri, dan tidak ada tata letak yang terdeteksi, Luli perlahan terbang, berdiri di atas kepala binatang yinkui, dan mendekati tengah lembah. Ada sebuah alun-alun besar di tengah lembah, dan ada penutup bundar berwarna kuning di tengah alun-alun, Lu Zheng Yang dan yang lainnya ada di dalam saat ini. Di luar perisai cahaya kuning terdapat pasukan padat dan orang-orang kuat dari klan Bulu, tentara di kiri dan kanan berkumpul di alun-alun tengah, membentuk lingkaran demi lingkaran, seolah-olah untuk mencegah Luli menyelamatkan orang. Lier, Tuan Istana, Zheng Yang dan orang lain di daerah pedalaman Topeng sudah lama menyadarinya, bagaimana mungkin mereka tidak merasakan getaran sebesar itu di lembah. Pada saat ini, melihat Luli berdiri di atas binatang yinkui dari kejauhan, Lu Zheng Yang dan yang lainnya tampak malu dan bersalah. Jika mereka tidak terlalu serakah, mereka tidak akan mengirim pasukan untuk menyerang klan Yu. Jika mereka tidak rakus akan kekuasaan dan gegabuh, mereka tidak akan jatuh ke dalam perangkap dan terjebak di sini. Sepele saja mereka terjebak, jutaan pasukan manusia diperkirakan memakan korban jiwa yang besar, mereka semua adalah elit umat manusia, namun mereka mati di negeri asing karena kesalahan keputusan mereka. Meskipun mereka sangat merindukan Luli untuk menyelamatkan mereka, saat Luli benar-benar muncul, semua orang tersipu dan menjadi sedikit khawatir. Sekelompok orang tua yang sudah hidup sekian lama membutuhkan orang muda untuk menyelamatkan mereka. Luli tidak pergi ke tengah alun-alun dengan gegabuh, setelah mengamati sekeliling dengan pikiran spiritualnya, matanya beralih ke Yeni Sang yang sedang bertarung di gunung Yishen di utara. Para sersan ini masih tidak mundur, yang menunjukkan bahwa Yeni Chang punya rencana lain. Yeni Sang tidak bisa membiarkan para prajurit ini mati sia-sia, jadi dia jelas punya metode tindak lanjut. Selain itu, metodenya memerlukan upaya gabungan dari banyak sersan untuk melaksanakannya, faktanya, Luli ini tidak terkejut, juga tidak terlalu takut. Karena dia tidak masuk melalui gerbang lembah, melainkan menerobos gunung dari kiri, menghancurkan semua tatanan di lembah sebelah kiri. Bahkan jika Yeni Sang dapat menggunakan 8 atau 9 juta pasukan ini untuk melancarkan serangan apapun, itu pasti tidak akan terlalu kuat. Yang mengejutkannya adalah, Yeni Sang telah berdiri di gunung Yishen, dan hanya ada tiga tetua abadi duniawi di sampingnya saat ini. Bukankah dia takut Luli akan menangkap pencurinya terlebih dahulu dan menangkap rajanya terlebih dahulu, dan memimpin binatang Yinkui untuk bergegas ke gunung Yishen untuk membasmi jenderal dan menangkap raja. Dia merenung sejenak dan kemudian berbicara dengan suara yang dalam yang mulia putri kelima, saya telah masuk. Gunakan cara apapun yang Anda miliki untuk menunjukkan kepada Tuan Lu. Jika Tuan Lu menebak dengan benar, Anda harus memiliki dua pengaturan. Bar. Ada warna aneh di mata Yeni Sang, dan dia sedikit melengkungkan mulutnya, memperlihatkan senyuman yang indah, dia mengangguk dan berkata Dian Zulu memang orang yang luar biasa, dan dia bisa melihat pengaturan Nisang dalam sekejap. Itu benar, ada tata letak kedua di atas alun-alun. Jika Tuan Istana Lu dapat menerobos jutaan pasukan ini, dia akan dapat menyelamatkan kakekmu dan yang lainnya, dan juga dapat menyaksikan gerakan pembasmian terakhirku. Yeni Sang memprovokasi Luli tanpa terlihat, ada sentuhan arogansi dalam kata-katanya, yang berarti Luli tidak memenuhi syarat untuk menyaksikan gerakan pembasmian terakhirnya. Jika Anda ingin melihat gerakan pembasmian terakhirnya, Anda harus mengalahkan jutaan tentara ini. Di permukaan, Yeni Sang tampak menunjukkan kesombongan, tetapi setelah Luli memikirkannya dengan hati-hati, dia bisa mendengar sedikit kegembiraan di dalamnya. Yeni Sang membangkitkan harga diri Luli, apakah maksudnya jutaan pasukannya tidak bisa mengalahkannya? Apakah dia ingin menginspirasi dirinya sendiri untuk menyerang jutaan tentara ini? Mendengus, Luli mencibir dalam hati. Semakin pihak lain memprovokasi dia, semakin kecil kemungkinan dia dibodohi. Bukankah Yeni Sang mengatakan bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk melihat gerakan pembasmian terakhirnya sekarang? Dia langsung menemui dewa bersayap untuk menangkap para pencuri dan menangkap raja terlebih dahulu untuk melihat apakah Yeni Sang akan mengungkapkan kartu truf terakhirnya. Hati Luli penuh dengan niat membasmi, dan dia berpikir untuk memerintahkan binatang Yin Kui mengikutinya, menyerang gunung Yishen bersama-sama, dan membasmi Yeni Sang. Salah, pada saat ini, hati Luli tiba-tiba tergerak, dia tidak bisa mengendalikan emosinya dan ingin mengambil tindakan gegabuh, dia benar-benar kehilangan ketenangannya dan marah. Luar biasa, mata Luli berbinar, dan kata-kata Yeni Sang barusan sebenarnya mengandung makna ganda yaitu kegembiraan. Tujuan sebenarnya adalah untuk membuat marah Luli dan membuatnya menyerang gunung Yishen sekarang. Yeni Chang dan ketiga tetua berdiri dengan bangga di gunung Yishen, yang dengan sendirinya merupakan sebuah provokasi. Lalu kata-kata seperti itu tadi, ada lubang di dalam lubang. Jika itu orang biasa, dia pasti akan pergi ke gunung Yishen untuk melihat langkah terakhir Yeni Sang. Rencana awal Luli adalah melanjutkan dengan mantap, menghancurkan pengaturan Yeni Sang sedikit demi sedikit, dan membasmi suku Yus satu persatu, selama tidak ada yang tersisa dan pengaturannya hilang, tidak peduli berapa banyak pengaturan yang dibuat Yeni Sang menggunakan. Oleh karena itu, ia tidak bisa bertindak gegabuh, apalagi gegabuh memasuki pasukan musuh, menyerang dari jarak jauh, dan mengikis kekuatan klan Yus sedikit demi sedikit. Dia hampir impulsif sekarang. Meskipun dia belum tentu mati jika dia naik, dia tidak bisa membiarkan Yeni Sang memimpin. Dia harus mengendalikan seluruh situasi sendiri. Setelah berpikir sejenak, Luli mendapat ide. Dia hanya berdiri di sana dan tidak bergerak. Binatang Yin Kui tidak menyerang. Mutiara kelahirannya muncul dan mulai mengembunkan angin bulu. Dia memiliki kekuatan serangan jarak jauh yang sangat mendominasi, senjata ilahi Ling Feng. Senjata ajaib semacam ini memiliki serangan jiwa dan serangan kekuatan yang kuat, belum lagi tentara biasa dan bahkan makhluk abadi bumi biasa tidak dapat menahannya. Yang terpenting prajurit ilahi Ling Feng ini bisa menyerang dalam jarak yang sangat jauh. Walaupun kendalinya pasti akan melemah jika jaraknya terlalu jauh, namun di depannya terdapat pasukan yang padat, sehingga tidak perlu dikendalikan sama sekali. Sepuluh, seratus, seribu. Setelah mengumpulkan seribu senjata ilahi Ling Feng, Luli melambaikan tangannya, dan seribu aliran cahaya terbang, kecepatannya secepat pelangi, dan dia bergegas keluar dari pasukan dalam sekejap mata. Menjauhlah. Mati. Sekarat. Apa-apaan ini? Kenapa begitu cepat? Para sersan yang jaraknya ratusan kaki berteriak kaget sersan di depan berusaha melarikan diri, tapi jelas sudah terlambat. Ribuan senjata dewa meraung, langsung menembus formasi persegi tentara. Mayat-mayat itu meledak menjadi kabut darah, dan tentara dewa Ling Feng begitu sombong sehingga hampir tidak ada sersan suku Yu yang bisa melawan. Pergi. Setelah energi seribu senjata ajaib habis, Luli mengumpulkan seribu lainnya. Dia melambaikan seribu aliran cahaya dengan tangannya yang besar dan terbang lagi, menembus langsung ke dalam formasi tentara. Segera setelah prajurit ilahi Ling Feng lewat, tentara sekali lagi dibersihkan dari zona vakum, para prajurit bahkan tidak punya waktu untuk berteriak, dan tubuh mereka meledak menjadi kabut darah. His, pikiran spiritual yang tak terhitung jumlahnya menyapu sisi ini, dan menemukan bahwa Luli telah membantai puluhan ribu tentara dalam dua putaran serangan, jika mereka terus menyerangnya seperti ini, lebih dari delapan juta tentara akan dibantai dalam waktu singkat. Hei, gelombang ketiga prajurit ilahi Ling Feng Luli meraung, dan pasti terjadi serangan terhadap pasukan klan Yu, lagi pula, siapapun akan panik dan takut jika mereka berdiri menunggu kematian. Wu, tiba-tiba terdengar suara klakson pelan dari gunung Yishen, yang ditiup oleh seorang tetua sendiri. Luli berhenti melepaskan persenjataan ilahi Ling Feng, memandang ke gunung Yishen dan tersenyum ringan, bisakah kamu akhirnya tidak tahan lagi? Tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Setelah klakson dibunyikan, semua sersan klan Yu segera berkumpul menuju perisai cahaya melingkar di tengah alun-alun. Namun sepertinya mereka terhimpit menjadi satu tumpukan, namun sebenarnya terbagi menjadi formasi persegi kecil, dari kejauhan terlihat membentuk formasi besar yang aneh. Hei, seorang dewa bumi dari suku bulu terbang dari gunung Yishen dan berdiri di udara di depan tentara, berdiri di hadapan Luli. Bagaimana situasinya? Luli sedikit bingung dengan situasinya, tapi dia tidak berani bertindak gegabuh. Dia memikirkannya dan membiarkan Kemang keluar dan memintanya untuk membantu situasi tersebut. Ya Tuhan, sepertinya mereka sedang menyiapkan semacam formasi aneh. Kemang berkata dengan ragu, kalimat ini tidak masuk akal, dan Luli juga melihatnya. Dia merenung sejenak dan memutuskan untuk tidak menunggu lebih lama lagi. Dia mulai mengumpulkan prajurit ilahi angin bulu. Kali ini, dia mengumpulkan dua ribu dari mereka dan menembak mereka ke dewa bumi klan bulu di depan tentara. Luli, apakah kamu ingin membasmi sesepu ini dengan mudah? Kamu terlalu memikirkannya. Sebuah perisai persegi besar muncul di tangan tetua klan Yu, ada garis-garis indah di perisai itu. Tangan tetua itu bersinar terang, dan perisainya dengan cepat menyala, menampakkan aura yang sangat familiar bagi Luli. Senjata leluhur klan Yu. Aura semacam ini sangat familiar bagi Luli sehingga dia bisa langsung tahu bahwa itu adalah senjata yang setingkat dengan senjata leluhur Dautian. Senjata leluhur iblis surgawi, dan seharusnya menjadi senjata leluhur klan Yu. Berdengung, perisai itu memancarkan ribuan sinar cahaya dan tiba-tiba membentuk tirai cahaya kuning di depan, menghalangi semua tetua klan Yu dan sersan di belakang mereka. Bang-bang-bang-bang. Lebih dari 2.000 senjata ajaib terbang, dan semuanya menabrak tirai cahaya. Kemudian terjadi sesuatu yang mengejutkan Luli. Semua senjata ajaib hancur berkeping-keping, tetapi layar cahaya hanya bergetar sedikit. Lebih dari 2.000 prajurit ilahi Ling Feng adalah tidak dapat menerobos. Aku benci senjata leluhur. Luli meringkuk bibirnya dan merasa sedikit tidak berdaya. Senjata leluhur klan iblis hampir membuat Luli menderita kerugian besar. Bagaimana senjata leluhur klan Yu ini bisa memblokir senjata ilahi Ling Feng? Binatang Yin Kui? Pisahkan dia. Luli melambaikan tangannya dan binatang Yin Kui itu melebarkan sayapnya dan berlari ke depan. Pertahanan senjata leluhur klan Yu sangat kuat, tapi berapa banyak serangan yang bisa ditahannya dari binatang Yin Kui itu? Ledakan. Binatang Yin Kui itu terhempas seperti pedang tajam dan menghantam tirai cahaya kuning. Tirai cahaya itu bergetar hebat, tapi tidak ada bekas kerusakan apapun. Gertakan. Binatang Yin Kui itu meraung ke atas dan mengayunkan ekornya yang besar seperti baja dengan keras, memecahkan ruang lapis demi lapis, tapi pukulan kuat seperti itu juga tidak memecahkan tirai cahaya. Bas. Pada saat ini, cahaya merah samar memancar dari sisi lain perisai. Setelah lampu merah menyelimuti sersan di belakang, perubahan tiba-tiba terjadi. Sersan di belakang tetua klan Yu tiba-tiba menjadi lesu setelah diselimuti lampu merah. Seolah lampu merah telah menyedot seluruh energi keluar dari tubuhnya, tubuhnya tiba-tiba ambruk ke tanah, bahkan tidak mampu bergerak. Tanda tanya-tanda tanya, para sersan dari belakang datang satu demi satu, beberapa dari mereka membawa sersan klan Yu yang roboh, sementara yang lain terus diselimuti lampu merah, dan seolah-olah vitalitas para sersan telah terkuras dari tubuh mereka sekarang. Berulang kali, cahaya perisai semakin terang, dan aura tetua klan Yu di belakang perisai semakin kuat. Tidak baik, ekspresi luli sedikit berubah, bahkan kemang pun bisa melihat masalahnya. Senjata leluhur klan Yu sangat mendominasi dan aneh, jika terus berlanjut diperkirakan kekuatan sesepuh klan Yu ini akan menjadi menakutkan. Ini jelas merupakan sejenis sihir jahat, yang secara paksa merampas energi dari tubuh orang lain untuk meningkatkan energinya sendiri. Dan bukan hanya satu atau dua orang yang dijarah, tapi dijarah sepotong demi sepotong, puluhan ribu tentara terbawa dalam waktu sesingkat itu. Lampu merah menutupi area yang luas, mencakup ribuan orang sekaligus, menyerap energi dengan sangat cepat, dalam beberapa tarikan napas, ribuan orang tersebut akan menjadi lesu bahkan tidak mampu untuk berdiri. Luli awalnya mengira bahwa senjata leluhur klan Yu hanyalah perisai dengan pertahanan yang kuat, tapi dia tidak menyangka senjata itu memiliki kekuatan magis dan mampu melepaskan sihir jahat seperti itu. Para prajurit itu mungkin tidak kuat, dan kekuatan di tubuh mereka tidak dapat dijarah sepenuhnya, bahkan jika mereka dijarah, mereka tidak dapat menyerap terlalu banyak energi. Tapi sersan terlalu banyak, puluhan ribu sersan masing-masing punya sedikit energi, dan jumlahnya sangat menakutkan. Luli tidak segera mengambil tindakan, pikirannya mulai berputar dengan liar, dan lusinan pikiran melintas di benaknya dalam sekejap. Dua cara terbaik adalah segera mundur, dan mendobrak penghalang cahaya untuk mencegah tetua klan Yu terus menyerap energi. Jenis sihir jahat ini terlalu menantang surga, jadi efek sampingnya pasti sangat serius. Para tetua klan Yu bisa mendapatkan kekuatan yang kuat dalam waktu singkat, tetapi tubuh mereka tidak akan pernah bisa menahannya terlalu lama. Sama seperti ketika dia mengambil darah Kaisar Pembasmi, dia hampir tidak bisa menahan ledakan dan mati, jika bukan karena darah naga perak, dia tidak akan bisa menggunakan energi dalam darah Kaisar Pembasmi. Kaisar Pembasmi Meski begitu, dia akhirnya pingsan. Kekuatan hidupnya terkuras terlalu banyak, dan butuh beberapa bulan untuk pulih. Terlebih lagi, rambutnya masih seputih salju saat ini. Selama dia mundur sejenak, para tetua klan Yu tidak akan mampu menahannya paling lama setengah jam, belum lagi koma, kemungkinan kematian sangat tinggi. Karena dia secara langsung dan mendominasi menyerap energi orang lain, dia tidak berbeda dengan iblis, terlalu banyak energi belang-belang di tubuhnya akan menghasilkan serangan balik yang kuat. Masalahnya adalah, jika dia mundur, akankah tetua klan Yu membasmi Lu Zheng Yang dan yang lainnya dengan marah jika dia tidak bisa membasminya. Pada saat ini, Lu Zheng Yang dan yang lainnya sangat lemah, setelah formasi dibuka, mereka dapat dengan mudah membasmi semua orang dengan kekuatan bertarung para tetua klan Yu. Tidak bisa mundur, Luli dengan cepat mengambil keputusan, hal terburuk yang bisa dia lakukan adalah menggunakan setetes darah kaisar pembasmian lagi. Dia percaya bahwa selama dia menggunakan darah kaisar pembasmi, tidak peduli seberapa kuat tetua klan Yu, dia bisa dengan mudah menghancurkannya sampai mati. Darah kaisar pembasmi tidak boleh digunakan dengan mudah. Luli tidak ingin mengulangi situasi yang terakhir kali. Terakhir kali dia sangat lemah sehingga dia tidak yakin apakah akan ada gejala sisa. Bagaimana cara menghentikan tetua klan Yu agar tidak terus menyerap energi? Hancurkan perisai cahaya senjata leluhur klan Yu dan serang tetua ini, atau biarkan dia menyerah sendiri. Luli mengarahkan pandangannya pada Ye Nisang di Gunung Yishan. Dia langsung mengambil keputusan. Kali ini, dia harus membuat terobosan meskipun Gunung Yishan adalah gunung pedang dan lautan api. Binatang Yinkui, ikuti aku, Luli meraung marah dan memberi perintah kepada binatang Yinkui itu, dia naik ke udara dan terbang langsung tinggi ke langit, langsung menuju Gunung Yishan. Mutiara kelahiran di bawah kakinya bersinar terang, dan angin bulu yang tak terhitung jumlahnya menderu, mengembunkan segenggam senjata dewa angin bulu. Menggertak, binatang Yinkui itu meraung dengan marah, mengepakkan sayapnya yang besar, dan tubuh besarnya berlari kencang, berlari cepat untuk beberapa saat, lalu tiba-tiba menginjak tanah dan melompat ke udara. Turun, ekspresi tetua klan Yu yang masih menyerap energi sersan berubah sedikit, sebuah pedang muncul di tangannya, dan dia tiba-tiba menghantam tinggi ke langit. Sinar cahaya perak keluar dari pedangnya, seperti bima sakti yang terbalik, dan menyebar ke sisi Luli dalam sekejap. Ruang di mana bima sakti lewat terkoyak, dan bahaya fatal muncul jauh di dalam jiwa Luli. Mendengus, Luli mencibir dan tidak setuju. Cahaya dari mutiara jahat surgawi bersinar di tangannya, dan tubuhnya menghilang ke udara. Bima sakti menyebar dan tiba-tiba menghantam mutiara jahat surgawi. Ledakan, suara tumpul meledak, dan mutiara jahat surgawi tidak bergerak sama sekali, tetapi cahayanya berkedip sedikit, dan kemudian mutiara jahat surgawi membelah langit dan terus terbang tinggi ke langit. Dengan baik, para sersan dan ahli klan Yu di bawah menjadi gempar. Banyak dari mereka belum pernah melihat mutiara Tianshi. Ketika tetua klan Yu melepaskan pedang yang mengejutkan itu, semua orang mengira Luli akan dibacok sampai mati. Namun dia tidak menyangka bahwa pukulan sekuat itu, apalagi menghancurkan mutiara jahat langit, tidak akan mampu membuat mutiara jahat langit bergerak sama sekali. Alasan mengapa Luli memilih untuk tetap tinggal sebagian karena darah Kaisar Pembasmi, dan sebagian lagi karena dia mendapat dukungan terbesar, mutiara Tianshi. Manik ini adalah senjata dewa dengan kekuatan pertahanan yang luar biasa, bahkan jika kekuatan tempur tetua ini mencapai tingkat yang sangat menakutkan, kemungkinan untuk menembus manik jahat langit sangat kecil. Ini karena tetua ini tidak akan pernah bisa terus-menerus melepaskan serangan kuat dalam waktu yang terlalu lama, energi dalam mutiara Tianshi sangat besar sehingga sekelompok monster tua dari alam Raja Iblis tidak dapat meledakannya meskipun mereka mengejarnya. Penatua yang hebat, Dewa Bumi dari Klan Yu terkejut. Yeni Chang adalah harapan mereka. Jika Yeni Chang terbasmi, Klan Yu akan benar-benar mati. Meskipun dia tahu bahwa Yeni Sang memiliki kartu truf lain, dia masih sangat khawatir. Bagaimanapun, Luli bukanlah orang biasa. Dia adalah ras manusia tertinggi yang bahkan mampu mengalahkan Dewa Iblis besar. Kekhawatiran menyebabkan kekacauan. Dia mengambil keputusan dalam sekejap, dan benar-benar mengambil inisiatif untuk membatalkan tirai cahaya perisai, berhenti menyerap vitalitas sersan, dan mencoba memblokir Yeni Sang sejenak. Jangan berhenti, bodoh. Dia baru saja membatalkan tirai tipis, dan suara marah Yeni Sang terdengar di langit mutiara Tianshi yang terbang menuju gunung Yishen benar-benar ditembak jatuh pada saat ini, dan binatang Yin Kui juga menembak ke arahnya seperti pedang tajam. Ayo! Berapa banyak pertempuran yang dialami Luli. Alasan kenapa dia bangkit bukan karena bantuan orang lain, tapi karena dia berjuang terus-menerus. Pengalaman bertarungnya tidak lebih lemah dari banyak orang tua. Saat dia terbang, pikirannya selalu memperhatikan bumi abadi dari suku bulu. Bas! Earth Immortal dari klan Yu hanya ingin mengaktifkan senjata leluhur klan Yu lagi, tetapi kecepatan mutiara Tianshi terlalu cepat dan tiba-tiba menghantamnya seperti meteor. Tubuhnya tersungkur ke tanah, meski tidak terluka parah, namun ia pingsan. Gertakan, saat dia bereaksi, langit di atas kepalanya menjadi gelap. Raungan keras membuat gendang telinganya perih. Cakar besar meraung ke arahnya, dan ukuran tak terhingga semakin besar di matanya. Ini sudah berakhir. Pada saat terakhir, dewa bumi dari klan Yu dengan panik menuangkan energi yang sangat besar dalam upaya mengaktifkan senjata leluhur klan Yu untuk memblokir serangan binatang Yin Kui. Saat senjata leluhur bersinar, tanduk di kepala binatang Yin Kui menyala, dan gelombang energi merah menyapu tubuhnya, tetua klan Yu tidak bisa bergerak sejenak. Cakar binatang Yin Kui menyerang dengan keras, kekuatan tempurnya sebanding dengan dewa transformasi, dan kecepatannya tidak lebih lambat dari mutiara Tianshi, dan hampir mengikuti luli. Ledakan, dewa bumi dari klan Bulu dan senjata leluhur klan Bulu dijatuhkan ke tanah oleh binatang Yin Kui, kekuatan mengerikan disalurkan melalui perisai, menghancurkan semua tulang tetua klan Yu, dan akhirnya tubuhnya hancur, dihancurkan menjadi bubur. Earth Immortal dari klan Yu tidak menyerap banyak energi, jika dia menyerap energi sejuta tentara, dia mungkin akan mampu menahan serangan binatang Yin Kui. Ketika binatang Yin Kui berada di Jepang, kekuatan tempurnya sebanding dengan dewa transformasi, ia telah menelan begitu banyak telur dari binatang gemuk beberapa waktu lalu, membuatnya semakin kuat. Tetua klan Yu ini belum mengaktifkan senjata leluhur klan Yu, jadi bagaimana mungkin dia bisa memblokirnya? Sehat, ketika perasaan spiritual Yenisang di gunung Yishen mendeteksi kematian tragis sesepuh, kepahitan di wajahnya menjadi lebih kuat, dan ada jejak tekat jauh di dalam matanya, serta sentuhan, niat mati. Berdengung, Luli bergegas keluar dari mutiara Tian Sie, meraih perisai, senjata leluhur klan Yu, dengan satu tangan, dan kemudian menghilang ke dalam mutiara Tian Sie lagi. Senjata leluhur ini belum hancur dan memiliki pertahanan yang baik, Luli tentu tidak akan sopan jika bisa menjatuhkannya. Kemudian Luli mengendalikan mutiara jahat surgawi dan mulai terbang ke seluruh langit, menembus pasukan klan Yu, dan binatang Yin Kui juga mulai membantai. Luli percaya bahwa rencana kedua Ye Nisang telah dihancurkan olehnya, dan para sersan ini tidak lagi menjadi ancaman, setelah mengalahkan kelompok sersan ini, Luzeng Yang dan yang lainnya seharusnya tidak lagi menjadi ancaman. Gertakan, binatang Yin Kui itu menengadah ke langit dan mengaum tanpa henti. Raungannya saja membuat banyak tentara di dekatnya tercengang. Tubuhnya yang besar berlari menjauh, dan siapapun yang ditabraknya segera berubah menjadi potongan daging. Bahkan tidak perlu menyerang lagi, berlari menjauh seperti ini sudah cukup untuk membasmi banyak tentara klan Yu. Karena sersan klan Yu di sini terlalu padat. Wuuuuh! Raungan pelan terdengar dari gunung Yishen, dan para sersan di bawah tiba-tiba menunjukkan ekspresi ekstasi dan melarikan diri ke segala arah dengan gila-gilaan. Perintah militer tadi berarti mundur, dan juga mundur bebas, yang berarti para sersan ini dapat melarikan diri kemana saja di si Yu. Melihat tentara suku Yu melarikan diri, Luli mengendalikan mutiara Tian Xi untuk berhenti. Tidak ada gunanya terus mengejar sersan tingkat rendah ini. Tujuan kedatangannya ke sini adalah untuk menyelamatkan Lu Zheng Yang dan yang lainnya. Selama dia membasmi orang kuat dari klan Yu, tanah si Yu akan berada di ujung jarinya. Binatang Yin Kui masih ingin mengejarnya, tetapi dihentikan oleh Luli. Jutaan tentara mundur dengan sangat cepat. Bagaimanapun, mereka setidaknya sebanding dengan prajurit alam abadi roda kehidupan ras manusia. Selama mereka bisa melarikan diri, hampir semuanya habis hanya dalam setengah batang dupa. Ada juga beberapa kaisar abadi bumi yang kuat yang juga telah pergi, dalam situasi saat ini, tidak ada gunanya bagi para ahli tingkat kaisar abadi bumi untuk tetap tinggal dan mereka hanya bisa mati sia-sia. Gertakan, binatang Yin Kui bergerak, membasmi semua prajurit klan Yu yang diselimuti oleh auranya, sementara Luli mengendalikan manik jahat surgawi untuk melayang di udara dan menyapu pikiran spiritualnya. Pada dasarnya semua orang telah pergi, hanya Ye Nisang dan dua tetua abadi bumi yang tersisa. Luli menginspeksi sejenak dan mengangguk sedikit. Ye Nisang memang seorang komandan yang memenuhi syarat. Dia tahu bahwa mereka yang tinggal hanya akan mati, jadi lebih baik menarik mereka semua dan menyelamatkan beberapa elit dan benih api dari klan Yu. Setelah binatang Yin Kui membasmi prajurit yang tersisa, pikiran spiritual Luli beralih ke Luzeng Yang dan yang lainnya, dia muncul di luar dalam sekejap, tetapi tidak memberi perintah kepada binatang Yin Kui untuk menyerang perisai cahaya. Karena Ye Nisang masih berdiri di gunung Yishan. Ketika Luzeng Yang dan yang lainnya diselamatkan, itu berarti pertempuran ini telah berakhir. Karena Ye Nisang tidak pergi, dia pasti akan menghentikannya menyelamatkan orang. Luli ingin menyelamatkan orang dengan mudah, tetapi juga mengalahkan atau membasmi Ye Nisang. Binatang Yin Kui, bangun. Luli melambaikan tangannya dan terbang lagi, binatang Yin Kui itu berlari kencang, sayapnya yang besar tiba-tiba mengepak, dan tubuhnya yang seperti gunung mulai meluncur dengan momentum derapnya. Dia mengetukkan anggota tubuhnya pada bebatuan gunung Yishan beberapa kali, lalu mengikuti Luli dan melompat ke puncak gunung Yishan. Luli terbang ke atas kepala binatang Yin Kui, dan memandang Ye Nisang di bawah patung dewa bersayap dari jarak seribu kaki, melihat tubuh halus dan wajah cantik setenang air, Luli merasa sedikit rumit di dalam hatinya. Dia dan Ye Luo adalah saudara dan saudara, tapi ini adalah sepupu Ye Luo. Jika ada situasi lain, apalagi bermusuhan, Luli akan memperlakukannya seperti saudara perempuannya sama seperti Ye Yu. Sayangnya mereka benar-benar berhubungan sekarang. Identitas Ye Nisang bukanlah sepupu Ye Luo, tapi panglima klan Yu saat ini. Tidak ada benar atau salah dalam perselisihan antara kedua klan, dan tidak ada perbedaan antara keadilan dan kejahatan. Oleh karena itu, Luli tidak membenci Ye Nisang di dalam hatinya, melainkan sedikit apresiasi dan pengakuan. Tidak banyak orang di dunia Doutian yang bisa memaksanya menjadi begitu malu, dan tidak banyak orang yang bisa bersaing dengannya, apalagi seorang wanita muda. Klan Yu yang besar memiliki puluhan juta pasukan yang kuat, orang yang berdiri di depannya saat ini bukanlah seorang lelaki tua, bukan seorang pangeran, tetapi seorang putri yang rapuh. Meskipun temperamen putri ini sangat mirip dengan Ji Meng Tian, dia sangat teliti dalam metodenya dan memiliki tata letak yang tegak, memungkinkan Luli untuk masuk. Tidak ada yang salah dengan kedua pasukan yang saling berhadapan, jika Luli mati di bawah formasi pembasmi Dewa Dara atau senjata leluhur klan Yu, dia tidak akan mengeluh. Tentu, terus terang, alasan Luli tidak terlalu memusuhi Ye Ni Chang adalah karena dia menemukan bahwa Ye Ni Chang agak mirip dengannya. Seberapa miripkah pemandangan saat ini dengan saat dia bertarung melawan Great Demon God sendirian? Dia terdiam sesaat dan kemudian berbicara Ye Ni Sang, hentikan perlawananmu dan pimpin klan Yu untuk menyerah padaku. Aku berjanji tidak akan membantai orang-orang klan Yu tanpa alasan. Aku juga bisa terus membiarkanmu menjadi orangnya kaisar klan Yu dan memimpin klan Yu. Bagaimana caranya? Kondisi Luli bisa dikatakan sangat murah hati, jika itu adalah tetua dari klan iblis, dia pasti sudah lama menyerah. Ye Ni Sang tersenyum sedih, melihat kelembah Dewa Bulu di bawah, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas Tuan Istana Lu, janjimu tidak ada artinya. Jika kamu tidak membantai anggota klan Yu, klan manusia lainnya akan membantai mereka. Sekalipun tak seorang pun mengambil tindakan dalam waktu singkat di bawah perintah paksaanmu, tapi bagaimana dengan 10 tahun dari sekarang dan 100 tahun dari sekarang? Apa yang akan terjadi setelah 10.000 tahun ketika kamu mati? Manusia bagaikan pendekar pedang dan ikan, dan klan Yu cepat atau lambat akan dimusnahkan. Kaisar klan Yu Apa yang bisa dilakukan oleh kaisar klan Yu yang diperbudak? Luli merenung sejenak dan merasa bahwa Ye Ni Sang benar, belum lagi setelah kematiannya, dia mungkin tidak akan memperhatikannya paling lama beberapa tahun. Akankah orang-orang tua dari Istana Pembasmi Iblis diam-diam mengangkat pisau daging mereka? Setidaknya para prajurit klan Yu pada dasarnya akan dibantai, sehingga mereka benar-benar dapat mengendalikan klan Yu. Luli mengangkat alisnya dan berkata sebenarnya, kamu tidak perlu melakukan ini. Kamu telah melakukan cukup banyak untuk klan Yu. Jika bukan karena kamu, klan Yu pasti sudah lama binasa, kan? Don jangan lupa, separuh darah di tubuhmu masih ras manusia. Jika kamu mau, aku bisa membawamu kembali ke keluarga Ye. Aku jamin keluarga Ye akan memperlakukanmu sebagai wanita langsung, bukankah kamu mau mengambil abu ibumu di rumah? Tidak ingin melihat kakek dan nenekmu. Om, ekspresi kedua tetua klan Yu sedikit berubah, Luli menggunakan taktik keterasingan ini dengan sangat baik. Orang yang paling dihormati Ye Nichang di hatinya adalah ibunya, jika Ye Nichang dihasut untuk memberontak, klan Yu akan tamat sepenuhnya. Kata-kata Luli membuat mata Ye Nisang menjadi berkabut, dengan lapisan kabut putih tipis muncul di matanya, dan dia hampir menangis. Luli memang telah berbicara dalam hatinya. Harapan terbesar ibunya dalam hidupnya adalah kembali ke keluarga Ye dan tanah airnya. Bahkan jika itu berarti mengambil jenazahnya kembali dan menguburkannya di kota Tiandi, dia mungkin akan sangat bahagia jika dia kembali hidup di surga, kan? Berdebar, kaki Ye Nichang tiba-tiba berlutut di tanah. Dia membungkuk kepada Luli tiga kali, yang membuat ekspresi kedua tetua klan Yu sangat berubah, berpikir bahwa Ye Nichang akan menyerah. Luli menghela nafas sedikit, dia melihat permohonan di mata Ye Nisang, yang berarti bahwa tiga doa ini bukanlah penyerahan, tetapi sebuah permintaan. Sungguh, Ye Nisang berkata dengan sungguh-sungguh Tuan Istana Lu, makam ibuku ada di Gunung Loyu di sebelah timur. Jika aku kalah dalam pertempuran nanti, tolong bantu aku memindahkan makam ibuku kembali ke Ye Jiah. Bantu aku memberitahu Ye Jiahku, bukan itu Nichang telah lupa bahwa separuh darah di tubuhnya berasal dari keluarga Ye, tetapi dari klan Yu, seseorang harus selalu berdiri. Ayahku sudah meninggal, dan saudara laki-lakiku tidak kompeten. Nichang hanya bisa menyerahkan tubuhku yang rusak, dan aku tidak akan membiarkan orang-orang di dunia meremehkanku. Basmi klan Yu. Dia gadis yang lembut, tapi dia memiliki tulang yang kuat. Dia ingin menyerahkan tubuhnya yang rusak dan tidak membiarkan orang-orang di dunia memandang rendah klan Yu. Luli sedikit tergerak, dengan sedikit rasa hormat di ekspresinya. Meskipun dia adalah musuh, dia tetaplah wanita yang lembut, tapi dia memenangkan rasa hormat Luli. Luli tahu bahwa tidak ada gunanya mengatakan apapun, dan dia tidak lagi siap untuk membujuknya. Dia mengangguk dan berkata, jangan khawatir, jika aku bisa memenangkan pertempuran ini, aku pasti akan membawa tubuh bibiku kembali ke Ye keluarga dan menaruhnya di kuburan leluhur keluarga Ye. Terima kasih, Tuan Istana Lu. Ye Nisang membungkuk lagi, dan ketika dia berdiri tegak, tubuhnya menjadi seperti pembasmi. Pedang panjang berwarna biru yang indah muncul di tangannya, dia menunjuk ke arah Luli dan berkata, Tuan Istana Lu, jika saya bisa memenangkan pertempuran ini, saya pasti akan melindungi kejayaan seluruh klan Anda selama ribuan tahun. Hahaha, Luli tertawa, tapi Ye Nisang sangat percaya diri tampaknya kartu truf yang dia sembunyikan di akhir sangat kuat. Tapi Luli memiliki mutiara jahat surgawi dan tidak takut sama sekali, apakah dia masih bisa memecahkan mutiara jahat surgawi. Ye Nisang melirik kedua tetua di sampingnya dan berteriak ayo mulai. Kedua tetua itu sedikit kusut di wajah mereka, tetapi melihat ekspresi tekat Ye Nisang, mereka mengertakkan gigi dan mengeluarkan beberapa senjata ajaib, dan tiba-tiba menembakkan aliran cahaya, dan targetnya sebenarnya, patung dewa bersayap. Ekspresi Luli menjadi serius, tapi dia tidak berani bergerak. Karena setelah kedua tetua menembakkan beberapa berkas cahaya, patung dewa bersayap benar-benar menyala, dan aura menakutkan memenuhi udara dari patung dewa bersayap. Hah! Luli memiliki ekspresi terkejut di matanya, apakah mereka masih bisa mengundang dewa bersayap? Alasan mengapa Kaisar Doutian dapat mengeluarkan keputusan ilahi adalah karena Kaisar Doutian keluar dari alam Doutian, tetapi tidak ada orang kuat dari klan Yu yang pernah naik. Dewa sayap ini jelas berbeda dengan klan Yu, bagaimana klan Yu bisa dengan mudah mengundang dewa sayap. Bahkan jika dewa sayap memancarkan sinar pemikiran spiritual, Luli sebenarnya tidak takut. Karena betapapun kuatnya seorang dewa, sinar kehendak ilahi tidak akan banyak berpengaruh, dan mustahil bagi dewa bersayap untuk turun ke bumi dengan mudah. Sungguh, kedua tetua menembakkan sinar cahaya, dan patung dewa bersayap hanya menyala, memancarkan sinar kekuatan ilahi, tetapi tidak ada kelainan lainnya. Luli merasa lega dan mengalihkan perhatiannya ke Yenisang, jika dia tidak punya cara lain, dia hanya bisa mengirim binatang yin kui untuk menyerang. Meskipun dia sangat menghormati wanita ini, dia tidak akan pernah berbelas kasihan selama dia adalah musuh. Luli, aku akan memulai, harap berhati-hati. Yenisang tiba-tiba tersenyum aneh saat ini, lalu melebarkan sayapnya ke belakang dan terbang menuju patung dewa bersayap. Tubuhnya tiba-tiba terbakar dengan nyala api putih samar, dan ekspresi wajahnya menjadi sangat menyakitkan, seolah jiwanya terbakar. Dengan baik, ada sedikit keterkejutan di mata Luli. Nyala api yang menyala di luar tubuh Yenisang tidak terlihat seperti api sungguhan. Tidak ada pakaiannya yang terbakar menjadi abu. Ekspresinya sangat menyakitkan. Mungkinkah dia benar-benar membakar jiwanya? Tuan Dewa Sayap yang Agung. Yenisang terbang tepat di depan patung dewa bersayap. Tubuhnya tiba-tiba merangkak ke bawah dan berlutut seperti bola. Dia gemetar kesakitan yang tak ada habisnya. Rakyatmu membutuhkan bantuanmu. Aku, Yenisang, bersedia membakar jiwaku selamanya. Menjadi budakmu, aku hanya ingin mendapatkan kekuatan yang kamu berikan. Pengorbanan. Luli mengerutkan kening. Dia telah mendengar bahwa ada sihir kuno di zaman kuno. Orang bisa mendapatkan kekuatan iblis melalui pengorbanan, tetapi jiwa orang ini akan dipenjarakan oleh iblis selamanya dan dia akan menjadi hamba iblis. Saya tidak tahu apakah Wingat adalah iblis, tapi Yenisang pasti harus membayar mahal untuk mendapatkan kekuatan Wingat. Wanita penyendiri dan arogan ini lebih memilih binasa selamanya demi klan Yu. Bas. Cahaya dari patung dewa bersayap bersinar dengan hebat, dan kekuatan suci yang sangat besar memancar dari patung itu. Mata yang dingin dan tak bertuhan benar-benar menjadi cerah pada saat ini. Riak samar menyebar dari patung itu, langsung menutupi seluruh patung. Gunung dewa sayap, semua ruang di dekatnya membeku. Itu memang kekuatan Tuhan. Mata Luli berkilat dingin, tapi dia tidak terlalu panik. Menurut Luli, kekuatan dewa sayap tidak sebaik Kaisar Dautian. Jadi dia seharusnya tidak bisa menembus mutiara jahat surgawi miliknya. Selain itu, dia masih memiliki darah untuk membasmi Kaisar. Menggertak, binatang yinkui sepertinya membenci kekuatan suci semacam ini. Ia menengada ke langit dan meraung, dan ruang di sekitarnya terguncang lapis demi lapis. Ruang yang awalnya membeku sebenarnya telah dibuka segelnya. Luli tidak terkejut. Dia tahu bahwa ruang itu membeku, tapi itu tidak serius. Sama seperti rahasia segel ruang angkasa Mingyu, dia bisa dengan mudah menyingkirkannya. Binatang kecil yinkui berani menjadi begitu sombong di hadapanku. Suara perempuan yang samar-samar tiba-tiba menyebar, dan kemudian cahaya putih menyala di antara alis patung dan menembak langsung ke arah binatang yinkui itu. Ledakan, tubuh besar binatang yinkui terbang, dan sisik di dadanya pecah lapis demi lapis, tubuhnya terbang ke udara, terbang dengan keras, dan akhirnya terbanting ke lembah Dewa Bulu. Tajam! Luli menganggup diam-diam, tapi tidak lagi ceroboh dan memasuki mutiara Tiansi dalam sekejap. Hah! Suara keterkejutan Dewa Sayap segera terdengar sebenarnya ada artefak dalam antarmuka sekecil itu. Itu masih artefak bermutu bagus. Oke? Oke! Artefak ini milik saya. Berdengung. Cahaya di antara alis Dewa Sayap bersinar, tapi kali ini tidak memancarkan cahaya putih, melainkan cahaya hijau lembut, yang menyelimuti Yeni Sang yang terbaring di tanah. Tubuh halus Yeni Sang bergetar, seolah-olah dia menderita rasa sakit yang tak ada habisnya, dan wajah cantiknya menjadi ganas, tapi dia menahan untuk mengertakkan gigi dan tidak berguling-guling di tanah. Sepertinya Dewa Bersayap ini ingin mentransfer kekuatan ke Yeni Sang, dan kemudian membiarkan Yeni Sang menyerang mutiara Tianxi. Luli melihat sekeliling dengan pikiran spiritualnya, dan diam-diam dia memiliki kecurigaan di dalam hatinya, matanya berkedip dan dia menjadi terjerat di dalam hatinya. Dia tidak yakin seberapa besar kekuatan yang bisa dikirimkan Dewa Sayap kepada Yeni Sang, tetapi jika kekuatannya cukup kuat, itu mungkin benar-benar mampu menembus mutiara jahat langit. Dengan baik, kedua tetua klan Yu sedang berlutut di tanah saat ini, melihat Yeni Sang yang auranya semakin kuat, mereka berdua sangat gembira dan khawatir. Meskipun dia senang Yeni Chang mungkin memiliki kekuatan untuk melawan Luli, dia khawatir Yeni Chang akan membayar mahal untuk ini, atau bahkan mati. Tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Luli dengan cepat mengumpulkan perhatiannya dan mengendalikan mutiara jahat surgawi untuk menghantam patung Dewa Bersayap secara tiba-tiba. Ya, dia memilih untuk menyerang patung Dewa Bersayap. Tidak mungkin bagi Dewa Bersayap untuk turun ke alam Doutian. Paling-paling, itu hanya secercah gangguan. Bahkan jika itu adalah gangguan, tidak mungkin untuk mencapai alam Doutian begitu saja. Semacam media harus dibutuhkan. Patung adalah medianya. Selama patung itu dihancurkan, Yixian tidak akan memiliki media untuk terhubung ke alam Doutian, dan tentu saja dia tidak akan dapat terus mentransmisikan kekuatan ke Yeni Chang. Hei, mutiara jahat surgawi membengkak tertiup angin, berubah menjadi bola raksasa, dan tiba-tiba menghantam patung Dewa Bersayap. Kekuatan tumbukan dengan kecepatan setinggi itu sangatlah mengerikan. Jika ini hanyalah patung batu biasa, walaupun sepuluh kali lebih besar, ia akan hancur berkeping-keping. Mendengus, cibiran wingat terdengar, dipenuhi dengan ejekan dan ejekan yang tak ada habisnya wah, meskipun aku tidak tahu dari mana kamu mendapatkan artefak ini, tapi dengan kemampuanmu, kekuatan artefak ini paling banyak sepuluh persen kan. Apakah kamu pikir kamu punya artefaknya, bisakah kamu melawan Tuhan yang benar? Aku akan membiarkanmu melihat apa kekuatan Tuhan itu. Patung Dewa Bersayap tiba-tiba bersinar terang, dan kemudian seberkas cahaya naik ke langit, mengembunkan tangan besar yang indah di udara. Tangan besar itu tampak nyata, bukan bayangan sama sekali. Tangan besar itu meraih Mutiara Tianshi dengan ringan, kecepatannya terasa sangat lambat, dan gerakannya selembut air, seperti seorang istri yang mengulurkan tangan untuk menyentuh wajah suaminya. Kecepatan Mutiara Tianshi sangat cepat, yang sama sekali berbeda dengan kecepatan lambat tangan itu, namun tangan wanita cantik itu menangkap Mutiara Tianshi dengan mudah. Kemudian, betapapun bergetarnya Mutiara Tianshi, ia tidak dapat lepas dari tangan besarnya, seperti halnya Sun Wukong yang tidak dapat melompat keluar dari telapak tangan Buddha Tata Gata. Luli sangat terkejut, bukan hanya karena Mutiara Tianshi tidak dapat menyingkirkan tangan besar yang indah itu, tetapi juga karena kekuatan suci datang dari tangan besar itu, dan ia mulai memurnikan Mutiara Tianshi secara diam-diam. Mutiara Tianshi dimurnikan oleh Luli dan memiliki hubungan spiritual dengannya, namun, Luli merasa bahwa hubungan spiritual tersebut semakin berkurang pada saat ini. Tampaknya tidak akan lama lagi Mutiara Jahat Surgawi akan kehilangan kontak dengan Luli dan sepenuhnya dimurnikan oleh Dewa Sayap. Kekuatan Dewa Sejati tidak bisa diremehkan, bahkan jika itu hanya gangguan. Luli diam-diam menyesali bahwa meskipun Dewa Bersayap ini terganggu dalam satu helai, dia masih bisa melepaskan kekuatan magis yang menakjubkan. Orang kuat di alam Dautian seperti semut, mereka dapat dengan mudah menghancurkannya sampai mati hanya dengan satu jari. Gertakan, binatang Yin Kui meraung dari lembah Dewa Bulu. Sayangnya, saat ia bergegas, cahaya putih melintas di mata patung Dewa Bersayap, dan binatang Yin Kui itu dihancurkan lagi. Kali ini, lukanya bahkan lebih parah, lebih serius. Kita hanya bisa menggunakan darah Kaisar Pembasmi. Luli menghela nafas sedikit, Dewa Sayap masih mengirimkan kekuatan ke Yenichang, jika tidak dihentikan, kekuatan tempur Yenichang mungkin mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Dia harus segera menghancurkan patung Dewa Bersayap, jika tidak maka akan terlambat. Gunakan saja setetes darah Kaisar Pembasmi yang telah menguapkan energinya. Luli telah menguasai gerakan Pembasmi dalam darah Kaisar Pembasmi selama tiga bulan sebelumnya, energi di dalamnya seharusnya sudah menguap sedikit, sehingga kerusakan pada tubuh tidak akan terlalu besar. Dia mengeluarkan darah Kaisar Pembasmi, melihat ke arah Penatua Sun dan Kemang di dalam dan berkata, saya akan meminum obat spiritual nanti, dan kekuatan tempur saya akan meningkat untuk waktu yang singkat, tetapi setelah obat tersebut dikonsumsi, saya akan melakukannya. Ping San, jadi tunggu sampai aku membasmi di belakang musuh kuat di luar, sisanya akan diserahkan padamu. Kemang, kamu bertanggung jawab untuk menerobos formasi lembah Yusen dan menyelamatkan kakekku dan yang lainnya. Setelah penyelamatan, kamu segera mengintai dan tunggu sampai Anda benar-benar yakin sebelum mengambil tindakan. Jika situasinya serius, Penatua Sun akan segera mengirim saya kembali ke kota Pembasmi Iblis. Ya, Tuhan Istana, ya Tuhan, jangan khawatir. Keduanya membungkuk pada saat yang sama, dan Luli mengeluarkan darah Pembasmi Kaisar dan segera menelannya. Begitu darah Pembasmi Kaisar muncul, aura jahat yang menakutkan segera memenuhi seluruh istana bagian dalam mutiara Tianshi, membuat mata Kemang dan Penatua Sun menjadi merah darah, dan mereka hampir tidak bisa mengendalikan diri. Untungnya, Luli bergegas keluar dalam sekejap, dan roh jahat itu menghilang, Penatua Sun dan Kemang terengah-engah, dengan cemas menunggu Luli membasmi musuh kuat di luar dan kemudian memindahkan mereka keluar. Bas, tubuh Luli muncul di luar mutiara Tianshi, dan darah Pembasmi Kaisar telah menyapu seluruh tubuhnya. Mungkin karena dia meminumnya terakhir kali, atau mungkin karena darah naga perak, tapi kali ini darah Kaisar Pembasmi tidak terlalu keras, dan itu tidak membuatnya merasa seperti dirinya sendiri. Sebaliknya, kekuatan yang kuat melonjak ke seluruh tubuhnya secara instan, dan dia untuk sesaat, aku merasa seperti aku bisa menembus kehampaan. Merusak, dia juga melakukan hal yang sama. Dia meninju ke depan dengan satu tangan. Mutiara Tianshi-nya telah disingkirkan. Pada saat ini, dia muncul di tangan besar yang indah itu. Hah, sebuah suara terkejut datang, dan Dewa Sayap berkata dengan kaget kekuatan ini. Ini bukan kekuatanmu. Boom, Luli meninju, dan energi yang dalam dari dunia sekitarnya terpengaruh. Ruang di depannya bergetar hebat, dan ruang di manapun tinju itu lewat terkoyak. Rasanya seperti langit benar-benar hancur. Tangan besar yang indah itu langsung hancur dan meleleh akibat pukulan ini. Ini, kekuatan super kuat. Wah, bagaimana kamu mendapatkannya? Ini tidak mungkin. Bagaimana tubuhmu bisa menahan kekuatan sekuat itu? Suara keterkejutan Dewa Sayap terdengar lagi, dan kedua Dewa Bumi dari klan Yu terkejut, dan melihat ke arah ini dengan mata penuh keheranan. Namun, setelah mereka berdua melirik ke arah Luli, ekspresi mereka langsung berubah. Mereka merasa seolah-olah tidak lagi mengenali Luli. Dia bukanlah raja umat manusia, tapi Dewa dan Iblis. Mendengus. Luli mendengus dingin, menatap ke arah patung Dewa Sayap dan berkata tidak ada yang mustahil, keberadaan adalah kebenaran. Dewa Sayap, tidakkah kamu ingin artefak itu ada di tanganku? Kamu bisa datang dan mengambilnya. Setelah memurnikan darah Kaisar Pembasmi, Luli merasa bahwa dia memiliki kekuatan yang tidak ada habisnya di sekujur tubuhnya, belum lagi gangguan sekecil apapun dari Dewa Sayap. Dia merasa bahwa meskipun Dewa Sayap sendiri ada di sini, dia dapat meledakkannya dengan satu memukul. He he, cibiran Dewa Sayap terdengar, dan dia mengejek transmisi suara dan berkata wah, semut hanyalah semut. Apakah kamu pikir kamu dapat mengubah dunia dengan sedikit energi para Dewa? Jika aku ingin membasmimu, aku dapat menekannya, itu dengan tanganku. Ya, Luli menjawab dengan dingin, dan bergegas menuju patung Dewa Bersayap dalam sekejap, dia memanggil kekuatan darah Kaisar Pembasmi dan tiba-tiba meninju, berharap untuk meledakkan patung Dewa Bersayap dengan satu pukulan. Cici, patung itu bergetar hebat, dan retakan besar terbuka di tengah patung. Tiba-tiba, aura yang lebih kuat muncul di patung itu, cahaya putih bersinar, dan sebuah tangan yang besar dan indah tiba-tiba muncul di depan Luli dan menamparkan Luli secara tiba-tiba. Kekuatan telapak tangan ini beberapa kali lebih kuat. Luli merasakan depresi dan bahaya dalam jiwanya, patung Dewa Sayap retak, hal ini jelas karena Dewa Sayap menggunakan lebih banyak energi untuk membasmi Luli dengan satu gerakan. Merusak, pada saat ini, sudah terlambat untuk menghindar, jadi Luli hanya bisa dengan panik mengerahkan energi darah Kaisar Pembasmi, dan tiba-tiba memukul telapak tangannya dengan keras. Ledakan, ledakan yang mengejutkan terdengar, dan kemudian gelombang udara menyapu, mengejutkan dua tetua klan yu di dekatnya sehingga mereka muntah darah dan terbang mundur. Engah, yang juga terbang terbalik adalah Luli, tulang di tangan kanan Luli meledak dan dipatahkan oleh kekuatan yang kuat. Meskipun telapak tangan besar yang dipadatkan oleh Dewa Sayap juga meledak, jelas bahwa Dewa Sayap memenangkan babak ini. He he, suara mengejek Dewa Sayap segera terdengar nak, jika patung ini tidak terlalu lemah dan kekuatan yang bisa kukumpulkan terlalu sedikit, aku bisa saja menamparmu sampai mati sekarang. Tahukah kamu bahwa telapak tangan tadi hanya satu sepuluh seper seribu kekuatanku? Jika kamu datang ke alam Dewa, aku bisa menghancurkanmu sampai mati dengan satu jari. Satu dari sepuluh ribu, Luli, yang terbang terbalik, memiliki ekspresi terkejut di matanya. Seper sepuluh ribu kekuatannya begitu menakutkan. Seberapa kuat jadinya jika itu adalah Dewa Sayap sendiri? Sangat dikalahkan, Luli terbang ribuan kaki ke belakang dan kemudian menstabilkan tubuhnya, ekspresi kengganan terlihat di matanya. Bukan hal yang memalukan baginya untuk kalah dari Dewa. Masalahnya adalah jika dia tidak bisa mengalahkan gangguan Dewa ini, ketika Yeni Chang menerima warisan kekuatan Dewa Sayap, akhir akan datang untuknya, Lu Zheng Yang dan yang lainnya. Biarkan Xiao Bai keluar dan mencoba. Luli merenung sejenak dan menemukan bahwa hanya ada satu cara. Setelah beberapa saat, dia bergegas untuk menahan serangan Dewa Sayap, dan kemudian meminta Xiao Bai untuk menyerang. Selama dia menggigit leher patung Dewa Sayap, Dewa Sayap tidak akan memiliki media untuk terhubung di sini, dan semua masalah akan terpecahkan, tentu saja. Dalam sekejap mata, dia mengambil keputusan, dan mengirimkan pikiran spiritualnya ke dalam mutiara Tianshi, membangunkan Xiao Bai dari tidur nyenyaknya dan membuatnya siap untuk mengambil tindakan kapan saja. Hei, tubuhnya meledak, mencapai batas kecepatan, kali ini dia mengeluarkan pedang semi-artefak. Kali ini dia berpura-pura, tapi dia tidak ingin tangannya yang lain dihancurkan oleh Dewa Sayap. Jangan melebih-lebihkan kemampuanmu. Suara mengejek Dewa Bersayap terdengar lagi, dan patung itu bergetar hebat, lalu menyala dengan cahaya sepanjang seribu kaki, siap menembak Luli kapan saja. Lima ratus kaki, tiga ratus kaki, seratus kaki. Luli mengangkat pedangnya dan menebas ke depan. Meskipun itu adalah serangan tipuan, dia menggunakan energi dalam darah kaisar pembasmi. Cahaya pedang berwarna merah darah meraung, merobek celah besar di ruang di depannya dan menebas, langsung pergilah dengan patung Dewa Bersayap. Mendengus, mendengus dingin datang dari patung Dewa Sayap, dan kemudian sebuah cetakan tangan besar mengembun dan menamparkan ke arah Luli lagi. Bagus, pedang di tangan Luli menghilang seketika, dan kemudian siaobai muncul dengan kilatan cahaya dari mutiara jahat surgawi. Luli berteriak siaobai, gigit patung itu sampai berkeping-keping. Hei, siaobai berubah menjadi cahaya putih dan bergegas dari tanah, bergegas ke bawah patung, Luli segera mengeluarkan perisai suci dan memegangnya di depan. Dari sudut pandang Luli, Dewa Sayap membutuhkan waktu untuk melancarkan serangannya. Karena dia perlu mentransfer kekuatan dari alam Dewa, bagaimanapun juga, ini bukanlah identitas aslinya. Dia baru saja melepaskan serangan yang kuat, haruskah dia tidak mampu menghadapi siaobai? Fakta membuktikan bahwa dia terlalu banyak berpikir. Ada kilatan cahaya pada patung Dewa bersayap, dan energi pedang muncul dan ditembakkan langsung ke arah siaobai. Siaobai segera terlempar, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Dia menjerit dan pingsan di tengah-tengah udara. Anak baru, ledakan, saat Luli berseru, perisai di tangannya meledak dan tubuhnya terlempar lagi. Kali ini tangannya juga terluka, tetapi perisai suci menghalangi sebagian kekuatannya, tulangnya hanya rusak karena guncangan, tidak patah, tetapi andalam juga terluka, dan seteguk darah muncrat dari mulut lagi. Lukanya sendiri tidak menjadi masalah. Tubuhnya dipenuhi dengan energi darah kaisar pembasmi saat ini, dan pertahanan fisiknya meningkat beberapa kali lipat. Dewa sayap hanya dapat menggunakan begitu banyak energi, dan dia tidak dapat dengan mudah membasminya. Dia peduli dengan siaobai. Dia segera mengalihkan pikirannya dan merasa sedikit lega saat mengetahui bahwa siaobai baru saja pingsan dan tidak ditikam sampai mati. Pertahanan siaobai lebih lemah daripada binatang yinkui, bahkan binatang yinkui tidak dapat menahan serangan dewa sayap, jadi tentu saja siaobai tidak bisa. Bas! Dewa sayap masih terus mentransmisikan kekuatan ke Yenichang, dan aura Yenichang semakin kuat dan kuat, dan sekarang dapat dibandingkan dengan dewa yang diubah. Jika dia menunda lebih lama lagi, Luli mungkin tidak akan mampu menahan serangan Yenichang paling banyak setengah batang dupa. Masalahnya adalah, dot dia tidak berdaya saat ini. Dia sekarang sedang berperang dengan dewa. Meskipun itu hanya gangguan dari dewa, itu memungkinkan dia untuk benar-benar melihat kekuatan dewa. Jika dia tidak mendapatkan peningkatan energi darah dari membasmi kaisar, dia pasti sudah dibasmi oleh dewa bersayap sekarang. Apakah energi dalam setetes darah pembasmi kaisar ini menguap terlalu banyak? Apakah aku harus menelan setetes darah pembasmi kaisar lagi untuk menghancurkan patung ini? Pikiran Luli berjalan liar, tapi dia sedikit enggan, jika dia menghabiskan tetes terakhir darah pembasmian kaisar, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk memahami gerakan membasmi dari pembasmian kaisar. Mengingat adegan yang dia lihat dari darah kaisar pembasmi, dan mengingat serangan mengejutkan kaisar pembasmi, Luli dipenuhi dengan rasa iri di dalam hatinya. Jika dia dapat memahami sesuatu dalam tiga bulan terakhir, akan sangat mudah untuk menghadapinya sekarang. Langkah terakhir untuk membasmi kaisar, Luli tiba-tiba merasakan sesuatu di benaknya. Dia teringat pedang yang baru saja dia keluarkan dan ayunkan dengan pedang semi-artefaknya, lalu teringat pedang yang diayunkan oleh kaisar pembasmi. Ada sentuhan yang tak bisa dijelaskan dalam jiwanya. Terlihat, dia memiliki perasaan mahir dalam gerakan membasmi-membasmi kaisar, dan dia dapat melepaskannya saat ini. Cobalah, Luli selalu menjadi orang yang tegas, dan dia merasakan sesuatu. Pada saat ini, darah kaisar pembasmi mengalir di tubuhnya. Mungkin akan ada tanda spiritual yang ditinggalkan oleh kaisar pembasmi di dalam darah ini. Mungkin dia benar-benar bisa melepaskan jurus mematikan yang kuat yang membasmi kaisar. Minum, tubuhnya terangkat lagi, dan pedang semi-artefak muncul di tangannya. Pedang ini tidak seindah senjata ajaib kaisar naga, gelap tapi penuh beban. Ini didapat dari tetua istana pembasmi iblis yang dia basmi, Luli selalu suka menggunakan pisau, jadi dia menyimpan pisau ini. Haha, kedua tetua klan Yu yang bersembunyi di kejauhan melihat Luli bergegas ke arahnya lagi dan tersenyum sinis. Menurut pendapat mereka, dewa bersayap adalah dewa. Beraninya Luli, manusia fana, bertarung melawan dewa. Semut juga ingin mengguncang langit. Selama Luli mati, tidak akan butuh waktu lama bagi putri kelima untuk menerobos transformasi dewa dengan kualifikasinya. Kan? Terlebih lagi, konsentrasi-terkonsentrasi dewa sayap kali ini mungkin memberikan beberapa kekuatan magis kepada putri kelima. Hei hei, dalam beberapa tahun, putri kelima akan bangkit, zaman makmur klan Yu kita akan tiba. Seorang tetua klan bulu diam-diam bersemangat, dia mengarahkan pandangannya ke Luli, ingin melihat bagaimana Luli akan difoto kali ini dan kerugian apa yang akan dia derita kali ini. Hei, Luli telah terbang ratusan kaki di depan patung itu, patung di sana memancarkan cahaya ribuan kaki, siap memfokuskan serangan untuk menjatuhkan Luli lagi. Minum, energi hitam Luli dan energi darah Kaisar Pembasmi dituangkan ke dalam pedang semi-artefak, dia berteriak keras dan tiba-tiba menutup matanya pada saat ini. Sebuah gambaran muncul di benaknya, menunjukkan momen ketika Kaisar kematian mengayunkan pedang, tanpa pikir panjang, tanpa sadar dia mengayunkan pedang di tangannya. Cek, suara kain robek terdengar sangat keras pada saat ini, pedang besar itu sepertinya terkondensasi di udara, dan waktu di dekatnya menjadi sangat lambat. Tertawa, sebuah pemandangan yang mengejutkan kedua tetua klan Yu muncul. Energi mendalam dari langit dan bumi dari segala arah tiba-tiba menyatu menuju Zandao. Seluruh dunia terpengaruh, dan kekuatan yang menakutkan menekan seluruh pemandangan. Perhatian semua orang tertuju pada pedang yang membelah langit, termasuk Yenisang, yang sedang terbaring di tanah saat ini, mengangkat kepalanya karena terkejut dan menatap pedang itu. Ini, suara Yishen terdengar terkejut, lalu dia berkata dengan tidak percaya inilah, arti sebenarnya dari membasmi Kaisar. Tidak mungkin, membasmi Kaisar telah mati selama seratus ribu tahun. Tidak mungkin. Tertawa, cahaya merah darah muncul di pedang dan langsung mengenai cetakan tangan besar Dewa Sayap. Kemudian membelah tangan besar itu semudah pisau tajam menembus kain. Akhirnya, cahaya merah darah itu mengenai patung Dewa Sayap. Ledakan, suara tumpul meledak, dan patung Dewa Bersayap hancur berkeping-keping, berubah menjadi puing-puing dan terbang jauh di langit, kekuatan suci samar yang menyelimuti area sekitarnya juga menghilang. Oke oke oke, kata terakhir dari Dewa Sayap datang, dan suaranya berangsur-angsur melemah, dan akhirnya menjadi tidak terdengar, seolah-olah menghilang di antara langit dan bumi wah, kamu sangat baik, beraninya kamu memotong secercah gangguan dariku. Kamu akan lebih baik jangan datang ke alam Dewa, kalau tidak, aku akan membasmi mu, aku akan membasmi mu. Suara Dewa Sayap menjadi semakin kecil, dan kekuatan suci yang familiar benar-benar menghilang, namun, kedua tetua klan Yu dan Ye Nichang tercengang. Mata ketiga orang itu terkejut, dan tatapan mereka masih tertuju pada Luli, seolah-olah mereka tidak mengenalinya. Luli benar-benar menerobos serangan Dewa Sayap dengan satu gerakan, dan kemudian memotong patung itu menjadi beberapa bagian, yang paling penting, Dewa Sayap akhirnya berkata bahwa Luli memotong sinar gangguan darinya. Manusia yang memotong gangguan Dewa seperti semut yang membuat lubang di langit, hal ini membuat Ye Nichang dan kedua tetua berani memercayai mata mereka. Langkah itu, kedua tetua itu saling memandang, mengingat gerakan Luli barusan, dan tubuh mereka sedikit gemetar. Gerakan barusan terlihat sangat sederhana, namun keduanya merasakan sesuatu yang sangat rumit dan misterius darinya, seperti seorang pejuang di alam Suanwu yang melihat rahasia alam Tuhan dilepaskan. Meskipun saya tidak memahaminya, saya merasa kuat. Mereka berdua tidak mengerti apa itu, tapi itu pasti lebih kuat dan lebih maju dari rahasianya. Dengan kata lain, gerakan Luli barusan melampaui tingkat misteri, dan jauh lebih menakutkan daripada misteri tingkat sembilan. Apakah Luli dirasuki oleh Kaisar Doutian? Satu-satunya kesimpulan yang didapat kedua tetua adalah ini? Jika tidak, tidak mungkin menjelaskan bagaimana Luli bisa melancarkan gerakan pembasmian yang begitu mengerikan, apalagi Luli masih berada di alam Kaisar manusia. Gagal, kalah, kalah total. Yenisang berdiri perlahan, dengan senyum sedih di bibirnya. Dia menatap Luli yang berdiri dengan bangga di udara dengan mata tertutup. Dia, yakin, kekuatan tempurnya sebenarnya sangat bagus saat ini. Dia telah menerima kekuatan ilahi yang ditransmisikan oleh Dewa Sayap. Dia merasa bahwa dia seharusnya dapat dengan mudah menyapu semua makhluk abadi di bumi, dan bahkan orang jenius biasa pun dapat dibasmi. Tapi apakah Luli seorang jenius biasa? Luli adalah pria galak yang bisa membasmi Yishen dengan satu tebasan pedangnya, apalagi gerakan barusan. Meski dia menebas sembarangan, Yenisang merasa dia tidak bisa menangkapnya. Luli mengambil darah kaisar pembasmi, dan auranya begitu menakutkan sehingga dia merasa dia bahkan tidak bisa melawan Luli. Haha, aku memang terlalu banyak berpikir. Yenisang tersenyum mengejek pada dirinya sendiri. Luli telah menjadi raja umat manusia di usia yang begitu muda. Dia bisa menekan iblis besar dan menjinakkan binatang yinkui. Bisakah dia benar-benar membasmi orang seperti itu? Dia sebenarnya tidak tahu bahwa dewa iblis besar telah dibasmi oleh Luli. Dia mengerutkan bibirnya dan berbicara Tuhan Istana Lu, kamu menang. Luli tidak membuka matanya dan menutup telinga terhadap kata-kata Yenisang. Dia tidak berusaha bersikap keren, tapi dia sedang memikirkan tentang serangan pisau tadi. Dia benar-benar melepaskan gerakan membasmi yang membasmi kaisar, meskipun itu agak berbeda dari gerakan membasmi sebenarnya yang membasmi kaisar dalam adegan itu, itu jauh lebih lemah. Tapi pedang yang baru saja dia pukul memiliki bayangan jurus pamungkas pembasmi kaisar, yang hanya berupa bekas kulitnya. Tentu saja, dia tidak akan melewatkan gerakan membasmi yang begitu kuat dan kesempatan yang bagus. Jadi dia segera menenangkan diri dan mengingat gerakan tadi di dalam hatinya, jika dia bisa menguasainya secara menyeluruh, kekuatan serangannya akan meningkat secara signifikan. Setelah memikirkannya belasan kali untuk memastikan dia telah mengingat semua detailnya, Luli membuka matanya. Dia harus membukanya, karena darah kaisar pembasmi menghabiskan kekuatan hidupnya, semakin lama waktu berlalu, semakin banyak kekuatan hidupnya yang terkuras, dan dia mungkin menjadi sangat lemah seperti terakhir kali, dan tubuhnya akan menderita kerusakan parah kerusakan. Dia mengarahkan pandangannya pada Ye Nisang dan berkata dengan tenang ya, saya menang, jadi yang mulia putri kelima pilihan anda sekarang adalah menyerah kepada saya, atau mati. Ye Nisang mengatupkan bibirnya, memaksakan senyum dan berkata jika aku bukan panglima tertinggi klan Yu saat ini, mungkin aku akan mengikutimu kembali ke tanah Tiongkok dan Ye Jiah dengan patuh. Tapi akulah yang panglima tertinggi klan Yu, jadi aku tidak bisa menyerah, hanya bisa, mati. Melihat Ye Nisang dengan ekspresi tegas di wajahnya, Luli menghela nafas dalam hati, mengetahui bahwa tidak ada gunanya mengatakan apapun. Wanita ini berkemauan keras, dia tidak ingin orang-orang di dunia meremehkan klan Yu. Dia memilih menggunakan kematiannya untuk menjaga martabat terakhir klan Yu. Tuan Istana Lu, Luli tidak mengatakan apa-apa, dan Ye Nisang tiba-tiba membungkuk dan berkata meskipun permintaan ini agak lancang, Ni Chang masih ingin mengatakan tolong perlakukan warga sipil suku Yu dengan sebaik mungkin. Jika kedua suku bertarung, warga sipil tidak akan bersalah. Ya, aku berjanji padamu. Luli tidak ragu-ragu dan mengangguk riang, Ye Nisang berdiri tegak dan menunjukkan senyuman yang indah. Dia tidak mengatakan apa-apa, api putih muncul di tubuhnya lagi, tetapi seluruh tubuhnya terbakar, dia tidak mengeluarkan suara apapun, tetapi terus menatap Luli sambil tersenyum. Putri kelima, kedua tetua klan Yu melolong keras, menangis, dan berlutut di tanah dalam kesedihan yang mendalam. Ye Nisang tidak melihat mereka, dan terus menatap Luli sambil tersenyum, semakin banyak api putih muncul di tubuhnya, separuh tubuhnya telah terbakar menjadi abu, dan matanya menjadi semakin sedih. Sehat, Luli menghela nafas sedikit, tapi tidak berkata apa-apa lagi. Ini adalah pilihan Ye Nisang. Dia tidak bisa menyelamatkannya, dia hanya bisa melihatnya pergi, selamanya. Luli, ini adalah teknik rahasia. Kecil kemungkinan jiwaku akan bertahan dan bereinkarnasi. Tepat ketika Ye Nisang akan benar-benar berubah menjadi ketiadaan, Luli tiba-tiba teringat sebuah suara kecil di telinganya jika Nisang bisa bereinkarnasi. Aku pasti akan datang kepadamu. Lain kali, Nisang pasti tidak akan kalah darimu. Peng, api putih di tubuh Ye Nisang tiba-tiba melonjak, dan seluruh tubuhnya terbakar habis menjadi abu, garis asap putih melingkar, berputar-putar di udara sejenak, dan akhirnya menghilang sepenuhnya antara langit dan bumi. Luli mengarahkan pandangannya ke langit di mana asap putih menghilang, ekspresi rumit muncul di wajahnya, dan dia tiba-tiba berteriak Ye Nisang, Aku, Luli, menunggumu, menunggumu mengalahkanku. Putri kelima, kedua tetua klan yu masih berlutut di tanah dan melolong sedih. Pada saat ini, binatang yin kui tiba-tiba terbang dari bawah. Ia baru saja terluka parah, tetapi akhirnya pulih sedikit. Ia merasakan bahwa kekuatan dewa bersayap telah menghilang, dan ia segera melarikan diri. Menggertak, tatapan dinginnya melirik kesekeliling dan akhirnya tertuju pada kedua tetua. Ada ekspresi kemarahan di matanya, seolah ingin melampiaskan kemarahannya pada kedua tetua itu. Ledakan, ia menghindar, mengangkat cakarnya yang besar, dan menghajar dua dewa bumi dari suku bulu sampai mati dengan satu cakar. Binatang yin kui, ambillah. Luli memperhatikan gerakan binatang yin kui itu, tapi tidak menghentikannya, malah dia menyingkirkan binatang yin kui itu. Cahaya dari mutiara jahat surgawinya bersinar. Penatua sun dan kemang muncul, dan Luli berteriak ikuti aku. Hei, Luli terbang ke bawah, pedang senjata semi-suci di tangannya bersinar dengan cahaya ilahi, dia mengayunkan pedangnya dan memukul keras perisai cahaya kuning di alun-alun lembah dewa bulu. Ledakan, lampu kuning bergetar hebat, dan Luzeng yang serta yang lainnya di dalam berdiri, menatap Luli dengan penuh harap. Tanpa mengucapkan sepatah katapun, Luli menyerang dengan pisau panjang di tangannya terus-menerus, setiap kali menggunakan darah kaisar pembasmi, yang penuh kekuatan. Setelah sepuluh tebasan, perisai cahaya kuning akhirnya meledak. Baiklah, Luli merasa lega, dan dengan sekejap tubuhnya, dia mengumpulkan Xiaobai yang tidak sadarkan diri ke dalam mutiara tiansi. Kemudian dia menutup matanya dengan lelah dan duduk bersila di tanah. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Penatua sun, Kemang, ikuti apa yang kubilang padamu. Dia pingsan dengan cepat, meninggalkan Luzeng yang dan sekelompok orang tua. Kamu menatapku dan aku melihatmu, dengan wajah penuh rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri. 930. Tidak.